Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke harita Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa allah. Kembali bersama kami dari tim Rajal Nusantara. Masih bersama Bapak Ustaz Raja Wali. Kota 15 tahun. Bapak Supar di SAKBM sedang membahas doa. Jadi dari mulai cara berdoa, kemudian yang sederhana tentang caranya, waktu dan tempat. Kemudian saat ini kita membahas tanpa mohon dikasih. Atau intruksi. Atau intruksi. Jadi kadangkala begini saudara ku ya. Ketika kita baru kenal maka kita harus memohon. Tapi ketika sudah kenal, kedip dikit dikasih. Atau bahkan yang minjem lebih galak daripada yang punya duit. Ada yang kayak gitu kadangkala. Nah jadi posisi awal itu kita memohon agar dipenjemin duit sama temen. Posisi kedua, itu ngedip dikit dikasih dan mengertilah kode-kode. Yang ketiga ini yang minjem lebih galak daripada yang punya duit. Apakah itu mungkin kita bahas. Bagaimana silahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan berikan. Mudah-mudahan buat kita semua. Saudaraku bahwa kita sudah melewati manauver doa. Di atasnya lagi berat. Di atas manauver doa itu sebenarnya sudah intruksi. Jadi gini. Ketika orang sudah manauver sama Kusti. Sama Allah. Itu sudah gak butuh sebenarnya. Maksudnya dia udah gak minta lagi. Karena dia giringnya sudah pas. Kusti ini pasti dikasih loh. Karena kalau gak dari mana tuh. Kenapa? Kepastian ada di tanganmu. Dia di calcoir. Kepastian ada di tanganmu dan kehidupan di tanganmu. Kepastian ada di tanganmu. Nah ketika itu sudah lewat. Itu satu lagi. Jadi apa? Bentar. Ini lagi. Yang pertama mohon. Ya Allah berikan saya rezeki. Satu kan. Mohon. Dari bawah ke atas. Yang kedua. Ya Allah berikan saya rezeki. Karena saya harus minta kemana lagi. Kan Tuhan cuma engkau. Jika engkau tidak mengabulkan. Saya minta kemana. Kan ada Tuhan selain engkau. Manukur. Yang kedua. Yang ketiga. Levelnya. Levelnya itu apa? Maksudnya gimana? Afal itu ditawarin. Kamu minta gak? Oke. Kan jenis Nabi itu selamanya gak pernah minta. Gak pernah minta. Untuk doa untuk pribadi gak? Jadi Rasulullah itu. Doa untuk pribadi sudah gak punya. Iya doanya untuk umat. Untuk umat. Iya kamu untuk pribadi gak? Karena apa? Untuk apa saya minta. Ini sudah kecukupan khas guna Allah. Wani'mal hasil. Wani'mal maul. Wani'mal nafid. Betul. Tapi ini bukan permintaanmu. Tapi perintahmu. Terlalu cepat bingung. Jadi maksudnya gini. Sebenarnya aku ya. Kayak lagi. Permohonan. Ya Allah beri saya rizki. Untuk keberkahan dan sebagainya. Itu permohonan. Satu. Yang kedua manuver. Ya Allah beri saya rizki. Karena hanya kau yang bisa memberi. Dan gak mungkin gak selain kau. Dan gak mungkin selain kau. Pasti dikirim. Pasti dikirim. Iya. Karena tidak ada Tuhan selain kau. Sudah bentuk manuver. Berarti disitu sudah cukup semua. Orang manuver. Berarti sudah lihei semua. Lihei. Sudah lihei. Level tengah itu. Level tengah itu sudah lihei. Level atas itu sudah gak pakai lihei lagi. Tapi ditawarin. Mau rizki gak? Mau rizki gak. Gak. Kalau gak. Itu malah dikasih. Iya. Kenapa kok gak. Kalau bilang gak dikasih. Kenapa? Mama. Tapi kalau kamu mau rizki. Mau cari sendiri. Sama ya. Kayak. Iya. Dalam persahabatan. Kalau ada yang. Apa? Lamitan. Malas kita ya. Malas gitu. Tapi ketika dia sudah gak butuh. Boleh. Ya. Kamu mau ntar rizki. Enggak. Ya kenapa enggak? Aku sudah cukup. Pas buah nama wakil tadi ya. Ini sekarang bukan masalahku. Masalahku. Aku harus berbuat. Untuk umanku. Maka kamu yang berbuat. Karena kau. Umanku. Ini jatuhnya sudah apa? Jadi sudah semacam delegasi. Jadi seperti halnya umpamanya. Ketika Rasulullah ditawari harta umpamanya. Rasulullah menolak. Enggak mau. Untuk apa? Apa? Tapi umatku sudah aku mintakan. Dan kau sudah beri. Untuk aku. Enggak perlu. Jadi gini dia. Dari aku. Jadi ketika memang. Seorang tidak butuh. Malah. Malah dikasih. Karena pasti amanahnya. Tapi untuk bisa tidak butuh. Gimana caranya? Winter dulu. Manover cukup dulu. Kasbun Allahnya belum gimana. Enggak butuh. Sekarang orang lapar. Mau duit. Enggak butuh. Terepot. Kalau orang sudah kenyang. Kecukupan. Dan dia sudah manover sehat. Baru pede. Itu baru enggak butuh. Bola kamu aja kelengar. Kalau kamu bilang enggak butuh. Berarti apa? Gubal juga. Iya. Repot disitu ya. Iya. Kelasnya naik. Kelasnya. Ketika kita mau manover. Takut. Takut. Di tikungan yang bawa motor nih. Nge. Kalau enggak biasa balapan. Deg-degan. Nge. Kepus gitu. Ketika kita sekarang makan. Enggak butuh. Padahal butuh. Repot juga. Repot juga. Karena memang benar-benar masih butuh. Kelasmu belum sampai. Di atas manover. Jadi hati-hati juga. Beneran nih. Jangan so-soan. Iya. So-soan. Beneran. Kecepat. Manover juga hati-hati. Jangan so-soan. Jangan so-soan. Harus tahu moturnya apa. Repnya gimana. Dan kelihan. Itu harus teruji. Kalau moturnya. Keprak-keprak. Bawa tikungan miring. Kan. Gubrak juga. Gubrak. Iya. Ini strategi doa. Jadi mungkin selama ini belum ada yang membahas doa. Kalau kita ingin bermanoever pastikan kita juga siap. Apalagi kalau kita memang. Kalau belum bisa manover turun ke bawah aja. Mohon. Mohon. Nah mohon dikasih. Apakah urusan atas. Namanya permohonan. Permohonan. Tapi kalau yang kelas tiga tadi. Sudah gak perlu minta. Dikasih. Kenapa. Karena ini. Kau sudah sanggup beri delegasi. Pendelikasi. Kenapa. Cukup permohonannya. Sudah sake. Manovernya sehat. Dan dia udah gak butuh ibu. Kayak kurir ya. Kurir. Kurir. Gak butuh banyak banget. Dikasihkan orang. Bukan parkir. Nungguin banyak banget. Gak butuh saya. Gak butuh. Belum punya dia. Iya. Betul. Jadi ternyata doa itu juga sangat berpengaruh. Betul. Terhadap posisi kita. Betul. Jadi ketika kita sudah yakin. Sudah jujur. Kita harus sadar posisi. Pesisi. Dan Allah itu kan sebenarnya limitednya itu hambanya. Allah itu unlimited. Iya. Powernya. Nah yang bisa melimitedkan kita. Iya. Kekuatan kita inilah diukur diri kita. Iya. Harus mengukur dan kekuatan kita dibanding Allah kan gak jangkau semua. Tapi Allah memenuhi apa yang wajahmu yang kamu tahu. Maka ketika kita berpikir keluarga aja ceteran. Jangan kayak keluarga dirinya aja gak keurus. Keluarganya mentau. Ya gak mungkin bisa berpikir umat. Maka berpikir aja itu harus ada. Ukurannya. Ukurannya. Kalau ingin besar ya berpikirlah yang besar. Jadi berani manover. Berani fighter. Dengan menjadi awliya Allah. Allah awliya Allah walaukau punah. Iya malam ya. Dan sungguhnya kasih Allah itu gak harus dikhawatir. Gimana Anda sedih. Anda tahu kan emang khawatir. Saya ngerti. Gitu aja orang repot. Kayaknya banyak sekali cerita-cerita lah. Bukan bisa. Di luar 99 itu ya. Awal song itu. Banyak cerita bertemu dengan wali yang mohon maaf. Terapisik gembel. Wah aneh dah dan sebagainya. Padahal dia dekat dengan Allah. Betul. Karena gak butuh. Karena gak butuh. Menggembel itu bukan karena hina. Menghinakan diri karena gak butuh kemewahan. Karena sudah gak butuh kemewahan. Tapi bukan hina. Kalau gembel minta nodong lah itu. Mau gembel beneran. Udah gembel minta nodong lah itu kan gembel beneran. Tapi kalau gembel seorang takut. Gak mau untuk kemewahan. Itu cukup. Dengan Allah. Di atas manover. Jadi untuk bisa bermanover juga harus punya modal. Di atas manover lagi. Oh modalnya harus tinggi. Nah ketika kita mau gembel dengan manover. Di atas manover. Gusti apakah gembelku ini merendahkan diriku? Ya enggak. Karena apa diri itu gak akan berhasil dengan kegembelan. Tapi orang yang pinter yang jenius. Apakah kejenius pinter itu ini juga menandingin kau? Ya enggak jenius. Karena kau unlimited. Aku ini menunjukkan kebesaranmu. Jadi disitu jawabannya apa? Pas muang. Jangan dikira orang gembel hina. Jangan dikira orang pinter sombong. Orang kaya sombong. Enggak. Ini belum apa-apanya diberi kebesaran Allah. Iya. Itu ya. Jadi harus kita kecamatannya harus utuh juga. Oh kecamatannya utuh. Jadi jangan seringkali kita melihat orang kaya itu sirik atau ngiri ya. Iya gak usah ngiri. Karena belum tentu orang kaya nikmat. Iya. Dan belum tentu orang gembel. Sengsara. Karena adanya di hat. Makanya jangan sampai broken hat. Matah hati. Harus? Di hati. Antara hati dengan tahu milih mana kan? Di hati. Di hati. Padahal belum tahu loh. Belum tahu. Kalau sudah tahu baru hati. Hati-hati. Gimana mau hati-hati belum tahu. Gitu. Nah. Jadi saudaraku berdoa ini sangat penting. Kami memberikan semacam wacara baru lah ya. Bahwasannya tentang doa. Bahwasannya. Ini bukan guyonan. Tapi ini adalah mengungkapkan rasa refleks kebesaran Allah itu memang. Mau guyon mau beneran itu sama aja. Gak ada beda. Dan ini sangat rasional sebenarnya. Ketika tata cara kita meminta kepada teman pun. Kepada itu sama aja. Saya dulu sering bawa proposal ke orang yang katakanlah kaya ya. Itu kan. Lu sopan satunya. Dia ngarang dah. Ngarang. Soh pinter soh ngarang. Biar apa? Simpati dulu. Simpati dulu proposal Agustus. Jatuhnya Excel ya. Jatuhnya Excel ya. Jatuhnya Excel. Keluar dari rumahnya langsung ketawa-ketawa. Gak jelas. Artinya apa? Artinya memang kita butuh persiapan. Harus tahu diri. Menempatkan diri. Menjaga diri. Ketika kita berdoa harus tahu diri dimana. Kalau saatnya belum manuver. Jangan manuver. Malah rontok nanti. Tapi ketika kita bisa sudah mampu ya silahkan. Silahkan. Dan Allah memberikan medan yang luas dunia ini. Medan yang luas. Sebesar kamu berharap pada Allah. Itulah yang kamu bisa lakukan. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadzah Jawaali. Sampai disini dulu saudara-saudaraku. Untuk doa ya. Saya pikir sudah cukup empat video untuk doa. Lain kali kita bahas dengan yang lain. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan nama soleh. Erro kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.